Intro Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 31-33a dilanjutkan ayat 34-35 Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Judas meninggalkan ruang perjamuan berkatalah Yesus kepada para murid yang lain Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu Aku memberikan perintah baru kepadamu Yaitu supaya kamu saling mengasihi Sama seperti aku telah mengasihi kamu Demikian pula kamu harus saling mengasihi Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku Yaitu jikalau kamu saling mengasihi Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran wartakabar suka cita Semoga anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Saudara-saudari Kita tidak cukup hanya mengucapkan kata-kata saja Kata-kata kita mesti diteruskan dengan tindakan Terlalu sering kita mengalami politisi atau pemasaran yang bersemangat Yang membuat janji-janji yang secara naluria kita tahu terlalu ideal untuk menjadi kenyataan Kita ingin mempercayai kebaikan yang mereka janjikan Tetapi pengalaman telah mengajari kita untuk bersikap skeptis Sayangnya ketidakpercayaan kontemporer tentang terlalu ideal untuk menjadi kenyataan ini juga Dapat dikatakan tentang kekristenan Orang kristen harus dikenal melalui kasih mereka satu sama lain Dalam lingkaran sosial kita Apakah kita dikenal karena kasih kita seperti kristus Secara khusus apakah kita mampu menerima orang lain apa adanya Melihat cara mereka berada dalam sudut pandang yang baik Sebuah film love story memiliki kalimat klasik Cinta tidak pernah harus mengatakan bahwa Anda menyesal Namun sebagai orang kristen Kita sadar akan sifat lemah kita dan kecenderungan kita untuk berbuat dosa Kita perlu meminta maaf Lebih sering jiwa yang kita sakiti adalah mereka yang paling dekat dengan kita Yakni pasangan kita Anak-anak kita Orang tua Atau menantu kita Para murid juga bertengkar satu sama lain Kasih yang mengikat mereka Mendorong mereka untuk berdamai satu sama lain Sebagaimana kristus berdamai dengan gerejanya Bapak ampunilah mereka Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Berbuat salah adalah manusiawi Tetapi memaafkan adalah ilahi Kristus berkata kepada murid-muridnya Apapun yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling gina ini Kamu telah melakukannya untuk aku Ini berlaku juga untuk menghilangkan dendam di hati kita Cinta melampaui kata-kata dan tindakan Baik ke hati manusia Kepikiran kita Meskipun awalnya dapat menyebabkan kesusahan pada keinginan kita Untuk berpikir Baik tentang mereka yang telah menyakiti kita Itu benar-benar terapeutik Tuhan kita berkata Dari hati timbul segala pikiran jahat Pembunuhan Perjinahan Percabulan Pencurian Sumpah palsu dan hujat Demikian pula hati yang aktif mencari kebaikan pada orang lain Akan membentuk kebiasaan berbicara yang baik Dan bersikap baik terhadap mereka yang secara alamnya tidak menyenangkan Berpikir baik tentang orang lain Memperbarui iman kita Dalam belas kasihan Tuhan Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah Adalah kebenaran Sabda Allah Adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan Ya Tuhan Yang kumunyakan Ya Tuhan yang kumunyakan Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah Yang kumunyakan Mari kita menghayatinya Di dalam hidup kita Yang kumunyakan